Thank you untuk analis kita yang sangat luar biasa Yang sudah memberikan analisanya secara detail Tidak terlarut dengan euforia yang sedang kita rasakan Tetap fokus untuk memberikan step-step-step Dengan rincian-rincian yang ada di setiap match Yang berjalan di hari ini Betul, selalu objektif dan selalu on point analisanya Betul, tapi sambil kita mengulur waktu untuk closing Kita akan interview terlebih dahulu dengan sebuah tim Dari Indonesia, siapakah itu? Ini dia interview-nya, silahkan Halo, kaget gue Sumpah, halo Van Gue tadi dibilang interview-nya sama Errol Wolf Tiba-tiba lu yang nongol Ada ya, Isvan juga katanya Tepah kabar Van Baik, apa kabar Baik banget berarti kabarnya ya Gue mau menanyakan satu pertanyaan yang mungkin Mungkin saat ini lagi ditanya-tanya gitu sama netizen kita ya Apa yang terjadi dengan Red Aliens di Super Weekend terakhir ini Van? Banyak possibility sih Cuma mungkin kadang-kadang player juga gak tau karena masih muda Cuma yang agak ngaruh zona sih Bantingnya kerasa kan agak beda dari yang kemarin Something harus dibaca lagi gitu Saya mungkin ya suntuk, baby ngaruh Liganya kan udah lama Duduk di rumah mulu Oh, ada rasa kejenuhan berarti ya Karena liganya online Harus di gaming house terus atau di rumah terus Jadinya itu agak berpengaruh juga ke performatif Dan mental juga pastinya Dan mental juga, butuh refreshing Butuh refreshing mereka Butuh jalan-jalan Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Tadi kan ada informasi tuh ya Kalau misalkan grand finalnya akan dilaksanakan offline Gue gak nanya tanggal Karena gue nunggu ofisial aja tanggalnya Kira-kira persiapannya apa nanti yang bakal dilakukan sama BTR Untuk grand final Apalagi sekarang kan harus terbang di masa pandemi kayak gini Ya Eval, kalau buat terbang kan Ya palingan lu urus visa, swap test Syarat-syarat yang diperlukan lah buat terbang Nanti kita bakal nanya-nanya Mungkin minta support dari beberapa organisasi esport di Indonesia Yang bisa bantu Dan juga komunikasi sama ke Dubes Terus Dubai Ini Dubai apa? Wai ya, gak tau Ada info gak Van? Berangkatnya tanggal berapa? Berangkatnya? Iya, berangkatnya Kayaknya tengah bulan deh Tengah bulan Tengah, betar Tengah bulan ini Tengah bulan ini? Gak bulan ini Jangan lalu ganda Kalau tengah bulan ini berarti lo orang tahun baruan disana Asik banget Januari Oke, ada Gini deh Dari empat player ini Yang paling kesel karena gak dapet posisi puncak di regular season Soalnya kan kalau kita lihat Poinnya BTR sama 4AM kan kejar-kejaran banget nih Betul 4AM sempat di atas Terus berapa Super Weekend juga BTR sempat di atas Tapi Rdn-nya kebalap sama 4AM Siapa yang paling kecewa di antara empat player BTR ini Van? Semua sih, kesel Torsinya sama berarti Iya, pasti Soalnya kan semua masih mewangkat pialanya Dan Ya beda price-nya beda juga kan ya Satu sama dua Jauh banget Jauh banget 300 dolar ke 125 Iya Iya, itu lebih dari 50% Lebih dari 50% Oke Van, ada Lu mau wakili BTR Ada yang mau lu sampaikan gak ke fans-fans dari Red Alliance nih? Terima kasih yang udah dukung Bigetron Maaf kita tidak bisa memberikan hasil yang paling maksimal Tapi kita udah berusaha Semoga kita bisa eval Biar bisa angkat piala lagi buat Indonesia di global Weh, ada Luksi juga di belakang ya Thank you banget Isvan Thank you Isvan Selamat bersirahat untuk Red Alliance Kita tunggu nanti di Grand Final Tunjukkan yang lebih baik lagi dari babak regular season Thank you Isvan Thank you Isvan Bye 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 Gua di prank sama production Terus